Pemirsa unsur pimpinan daerah kota Sukabumi mengumpulkan para tokoh ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pemuda di balai kota Sukabumi. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas terkait pembakaran bendera Tauhid di Garut. Pemerintah kota Sukabumi bersama kepolisian dan TNI mengumpulkan sejumlah tokoh ulama, pimpinan ormas, dan tokoh pemuda. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas kota Sukabumi pasca pembakaran bendera Tauhid di Garut oleh Oknum Banser. Pasalnya sejumlah masyarakat bereaksi terhadap peristiwa tersebut, termasuk di kota Sukabumi. Wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, dengan pertemuan ini diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan tidak terpengaruh aksi pembakaran bendera Tauhid di Garut, serta menjaga kondusivitas di wilayah kota Sukabumi. Tadi kita sudah berkumpul dengan para tokoh agama, tokoh organisasi keislaman, tokoh pemuda, insya Allah semuanya bersepakat bahwa kita akan tetap menjaga kondusivitas kota Sukabumi, kita lokalisir permasalahan yang ada di Garut, biarlah di Garut. Sedangkan di kota Sukabumi akan tetap kita jaga bersama-sama. Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, akan terus berkomunikasi dengan tokoh ulama dan pimpinan ormas Islam untuk menjaga situasi agar tetap kondusivitas. Sejak kejadian kemarin di Garut, tentunya Kapolres Sukabumi Kota melakukan langkah-langkah komunikasi dengan semua elemen masyarakat, khususnya ormas-ormas keislaman, tokoh agama semuanya, untuk bisa menjaga situasi tetap kondusivitas. Sehingga kami melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan kepolisian untuk mencegah, jangan sampai ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk memancing jahit perut. Susatyo berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh ajakan yang menyesatkan.